halo halo sobat petani ini adalah hasil dari pemupukan pola organik kita ya menuju 100% organik ya sementara terlihat sangat bagus ya pertumbuhannya ini baru belajar berbuah ya baru belajar berbuah ya ini ada persemaian cabe-cabe kita ya bukan persemaian ya cuman jaraknya terlalu dekat ya mungkin nanti kita akan pindah ya Oke kita lanjut di sini ada yang sudah merah-merah ya ini besar-besar ya Wow ini adalah yang pertama kali kita tanam ya sahabat ya Oke luar biasa ya luar biasa luar biasa dibawahnya sudah masuk pola organik 100% sahabat Oke ya lanjut lagi nanti kita akan menunjukkan bagaimana pola pemupukan kita ya yang simple murah dan tidak ribet ya intinya eh menanam organik itu sangat mudah sangat simpel ya tapi ya untuk yang belum pernah mencoba ya memang perlu apa ya perlu keberanian mencoba ya karena eh apa ya ya intinya bahan-bahan di sekitar kita ya intinya kita tinggal apa aplikasikan saja di di media tanam ya tanaman-tanaman kita ya ini kita tunjukkan hasilnya supaya sahabat apa tertarik ya untuk bertahan di organik ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi sobat petani pemula TV ya apa kabar mudah-mudahan hari ini tanaman kita subur ya tumbuh dengan subur tumbuh dengan baik ya sahabat ya oke sebagai petani kita harus pintar-pintar ya sahabat ya di era yang harga pupuk semakin mahal ya kita harus bisa mengurangi bahkan menghilangkan biaya ya dan disini petani pemula TV ya channel ini ini akan menuju ke 100% organik sahabat ya jadi kedepannya kita tidak insyaallah tidak akan menggunakan unsur kimia lagi tidak membeli pupuk lagi ya apalagi sekarang marak pupuk organik yang yang dijual berbelikan juga ya jadi saya kira buat apa ya sahabat ya karena semua yang organik kita bisa bikin sendiri bahkan lebih ampun lebih manjur dan terbukti tanaman-tanaman kita juga tumbuh dengan baik ya dengan unsur-unsur organik di media tanam yang kita berikan tumbuh dengan sangat bagus ya jadi yuk kita bekerja sedikit lebih lebih berfikir lagi lebih keras sedikit aja ya insyaallah kita akan mendapatkan hasil media tanam atau tanah kita yang kembur dan tanaman-tanaman kita yang subur ya oke sahabat kita review dulu ya jadi teman-teman sambil kita ajak pemupukan organik itu seperti apa ya kita sambil jalan-jalan ya jadi saya rasa pupuk organik itu bisa diproduksi sendiri ya bahkan kita tidak mempekerjakan orang ya tidak perlu membayar orang ya kita hanya butuh apa ya butuh keluar dari zona aman ya zona nyaman kita ya jadi petani-petani sekarang sudah nyaman dengan membeli pupuk ya membeli pupuk di kios pupuk ya tapi kalau kita bagaimana ya oke langsung saja kita praktekan ya kalau kita bagaimana kita sebagai petani ya yang ingin 100% organik ya kita melihat apa saja di sekitar kita yang penting bukan apa namanya bukan batu bukan ya yang penting masih terlihat dan masih termasuk dalam golongan organik ya sikat aja ya kita ambil saja buat apa ya buat pupuk sahabat ya seperti alpukat kita ya terlihat subur ya bersemi ya ini di dalamnya disitu ada apa ya jadi apa yang terlihat di atas ya apa yang terlihat di atas ini mencerminkan apa yang ada di dalam sana ya kok bisa subur ya kenapa ya itu pertanyaannya ya dan apa buktinya kok media tanam itu subur ya lihat perkembangannya ya ini beberapa waktu yang lalu ketika saya belum datang ke Jember keadaannya tidak seperti ini sahabat tapi sekarang sudah terubus ya tunas-tunas baru ya ada tunas-tunas baru yang bermunculan ya di hampir semua alpukat kita ya jadi teman-teman harus melihat bukti dulu ya sebelum sebelum percaya ya jadi memang orang jangan percaya dulu ya sebelum melihat buktinya ya ini juga beberapa hari yang lalu kita berikan ya bukan beberapa hari ya kita hampir setiap saat kita berikan pola pemupukan ini ya jadi selama ini atau ya selama ini selama ini sampai ini ya sampai tanaman kita subur ya ini alpukat mici ini kita berikan ada daun kering ya daun kering daun basah masuk ada rumputan masuk ya ada juga jambu busuk ya karena ini kebun jambu kristal sahabat ini kebun jambu kristal ya dan apalagi sekarang kita harga jambu kristal murah ya dan kita sepertinya ibu saya ya membungkus jambu ini telat ya jadi sudah digigit lalat buah sudah disengat lalat buah baru dibungkus dan akhirnya ketika sudah matang sudah besar ya ini busuk ya seperti ini nah inilah pupuk yang kita panen ya inilah kiosk kita kiosk pupuk kita yang saya suka adalah jambu kristal ini ya nah ketika jambunya bagus kita jual ketika jambunya tidak bagus ya ini menjadi sumber pupuk ya lihat ini ya ini ada cairan ya dan inilah nanti bukan cairannya saja tapi semuanya ini nanti kita berikan di sana ya di sana jadi ini plastiknya kita lepas lalu kita masukkan saja di pinggir-pinggir sini ya nah ini contoh ya ini ada lapukan ya dari jambu yang diurai oleh mikroorganisme tanah ya jadi siapa pekerja kita ya siapa yang membuatkan pupuk buat kita ya mikroorganisme tanah ini ya jadi ada hewan-hewan di dalam tanah yang mengurai si jambu busuk ini ya jadi kemarin ada yang tanya dari Malaysia kalau tidak salah bang intinya pupuknya apa gitu waktu tanamannya subur-subur ya ini lihat ini tenas-tenas muncul ya ini albukat bigi sahabat nah ini kita tinggal kalau bahasa jawanya itu kita dilesepkan saja kita masukkan saja di sini sahabat di pinggiran ya di pinggiran nah lalu kita tinggal kuruk saja dengan apa ya apa saja ya misalkan ada rumput ya dipikir dulu sahabat kalau mau kuruk ya jangan pakai batu pakai besi pakai yang ini rumput ini masuk nggak dalam kategori organik oh masuk ya cabut saja nah ditaruh di tempat kita menaruh jambu tadi ya di sini ya jadi cukup simpel sesimpel itu ya nanti dalam beberapa hari ke depan dalam beberapa bulan ke depan ya ini sudah terurai menjadi pupuk ya kita tinggal siram saja nah ketika kita sudah siram kita sudah basahi nanti nutrisi akan turun ya dan dimakan oleh akar ya dan ketika sudah dimakan sama akar ya tidak bisa dipungkir ya yang di atas ini ya menunjukkan apa yang dimakan di bawah sana sahabat ya seperti itu ya jadi sesimpel itu ya sesimpel itu ya terus di dalam albukat ini kan ada yang daun yang mulai menguning ya mulai mengering ya seperti ini ya nah seperti ini nah itu jatuh ya nah ada yang menguning seperti ini ya biasanya jatuh sendiri ya tapi walaupun kita sentuh saja ini sudah jatuh ya ya teman-teman tinggal taruh saja di situ ya di sekitarnya sini juga boleh ya yang penting di di perakaran lah ya intinya satu sahabat ya jangan mengenai batang langsung ya jadi organik mentah ya seperti jambu, rumput kalau rumput tidak apa-apa nyentuh ya intinya usahakan jangan sampai menyentuh langsung di disini ya bahan-bahan organik yang yang lengket seperti busukan pisang, busukan jambu apa saja lah buah-buahan ya ya jadi dipinggirkan disini dipinggir disini ya baru ditutup ya jadi usahakan yang di batangnya ini tidak terkena ya bahan-bahan lengket seperti itu ya organik yang lengket lah ya jadi kalau rumput bagaimana bang ya kalau rumput seperti ini ya nggak apa-apa ya ya intinya diminimalisir yang lengket-lengket ya kalau rumput ini nanti kena panas kering ya jadi kering seperti ini nah seperti itu ya ini sudah lapuk sahabat bahkan rumputnya pun bisa jadi kompos disana ya bisa jadi media tanam juga ya penambah media tanamnya oke sahabat yuk kita panen ya kita ke kios pupuk kita ya nah ini jambu kristal kita memang di sekarang ini harga murah ya harga murah kalau di jember itu kalau nggak salah kemarin dari petani saja 3000 per kilo ya jambu kristal ya jadi cukup murah ya sedangkan plastiknya kita beli dan bungkus juga ya bungkusin satu-satu ini ya jadi cukup apa ya menyita biaya dan waktu ya jadi nggak nggak sumbut kalau orang jahat bilang itu nggak nggak apa ya nggak masuk ya perhitungan untung ruginya itu harus apa ya ya harus dipikirkan sahabat ya nah ini sahabat ini jambu ada yang busuk ada yang busuk kan ya ada yang bagus ya ada yang bagus ada juga yang busuk yang busuk kita ambil ya nah ini pun kalau misalkan kita ya kita belum sempat ya belum sempat memupuk ya kita taruh saja nah itu seperti yang disana itu nah itu juga ada yang kita berikan saja seperti ini ya yang penting dibalik sahabat ya yang terbuka ada di bawah ya seperti itu nah itu kalau kita tidak sempat memberikan ya membukanya ya dan memasukkan ke pinggiran media tanam itu yang dipolipek ya sahabat ya dan bang bagaimana ketika tanaman saya nggak dipolipek secara langsung ya oke langsung kita praktek ya oke ini ya masih ada jambu busuknya nah bagaimana caranya nah ini banyak sekali sahabat ya dan ini orang buang sembarangan kalau di kimia itu tanaman harus bersih ya seperti ini ya ini bawahnya harus bersih ya tapi kalau di organik nanti ya ini tanaman kita yang masih kecil-kecil ya tapi kalau yang di organik seperti ini seperti ini ini kalau kimia biasanya bersih ya bawahnya ya yang masuk unsur pupuk yang langsung larut ya ke bawah ya tapi kalau di organik ya apalagi kita menuju 100% organik ya oke kita tinggikan ya bawahnya ya oke kita lihat dulu yang atas bagaimana hasilnya sih ya ini hasil ya ini ada bunga-bunga ya ada buahnya juga ya ya intinya tanaman kita sudah sangat subur lah sahabat ya nah di bawahnya bagaimana oke langsung ya lihat hasilnya dan baru percaya ya sahabat ini lihat tanaman kita ya sesubur ini ya ini kita terlalu rapat ya sahabat ya makanya tuh ya terlalu rapat ya jadi capek sama albukat bertabrakan ya oke kalau yang eh di lahan langsung bang bagaimana ya ini ya ini langsung saja ini ya jambu yang tadi kita petik jambu busuk ini ya ini ini ya langsung kita keluarkan kita keluarkan dari plastiknya ini tinggal kita taruh di di bawah mulsa ya nah mulsanya kok bukan plastik bang ya karena kita organik ya mulsanya saja adalah pupuk ya dari rumput ya mulsanya rumput oke kita tinggal masukkan saja di di bawah perakaran yang penting seperti tadi ya tidak menyentuh eh apa batang ya secara langsung kita tinggal taruh di tengah-tengah di sini misalkan ya ini kan batang ya ini batang ini batang juga ya kita langsung uruk ya dengan menggunakan boleh mulsa di sekitarnya ya tapi karena ini sepertinya belum banyak mulsanya kita carikan sahabat ya carikan di sekitar kita yang organik ya nah ini mana rumput ya jadi kita sudah bersihkan kita jadikan mulsa ya jadi rumput saja nanti akan bernilai mahal ya kalau kita sudah bersihkan dan sudah menjadi mulsa seperti ini ya ini kan rumput dulu ya bekas pembersihan yang lahan-lahan itu semua lahan yang mau kita tanamin ya oke sahabat kita cari rumput agak jauh ya sudah mulai menjauh ya rumputnya oke kita dapat di sini nah ini jadi rumput saja bernilai kalau organik ya oke sahabat sekedar mengingatkan ya untuk yang masih melihat gambar detik ini jangan lupa di subscribe ya biar gak ketinggalan perkembangan dan pemupukan pola organik 100% ya kita menuju ke petani yang makmur ya walaupun tanpa beli pupuk kita bisa kuat sendiri dan hasilnya gak kalah sama yang kimia ya yang kimia kimia oke itu ya buktinya ya dibawahnya seperti itu ya gak bersih ya karena kita pola organik 100% ini sahabat ya itu jambu yang tadi kelihatan ya kita tinggal tutup saja seperti ini nah itu nanti dalam beberapa minggu atau bulan ke depan akan terurai sudah gak kelihatan bentuknya seperti jambu lagi sudah menjadi apa ya seperti tanah lah ya sambil kita siram terus ya jadi nutrisi turun terus kena akar diserap dan menyukurkan tanaman kita ya ya ini sahabat ya oke ya itu ya itu dulu aja ya besok kita akan ada metode apa ya metode pruning mungkin ya pruning untuk membesarkan apa namanya capek-capek kita yang atas ya jadi biar capek itu tinggi dan merekah ya merekah itu apa ya biar gak gak meninggi saja tapi melebar ya melebar sangat besar ya bisa diameter satu meter bisa ya nah ini persemaian capek kita ya bukan persemaian sebenarnya kita tanam tapi karena ini kayak sepertinya terlalu rapat ya terlalu rapat nanti kita pindah ya oke itu dulu ya sahabat ya untuk video kali ini ya terimakasih sudah menonton ya ini berdiri ya jadi teman-teman bisa klik di sini ya kalau gak salah ya biar kita bisa nonton full screen ya oke tujuannya apa bukan untuk apa ya dimirikan juga bisa kameranya tapi biar terlihat full ya dari atas ke bawah ya karena kita ingin menunjukkan pemupukan di bawah dan hasil di atas ya oke terimakasih sahabat sudah mengikuti eh apa ini vlog ya apalah yang penting kita berbagi menuju 100% organik ya oke petani makmur petani sejahtera bisa diwujudkan dengan pembuatan pupuk sendiri dan mandiri hasil tidak kalah dengan kimia ya oke itu dulu mungkin ya saya di wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih hemen tuking tuking Terima kasih.